Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menyingkat keredaran waktu Langsung mawan ya di sini Kuloh awalnya tujuan sekaligus untuk tugas kuliah Yaitu bagaimana meriset penelitian Tentang empat aliran Islam yang mendominasi di dunia Dalam hal ini saya memilih cara untuk Berwawancara kepada pakar ngehniku panjenenganipun Dari hal ini Kuloh mau bertanya ya Mi turut panjenengan Dalam pandangan panjenengan Niku Untuk sekarang aliran apa saja Yang saat ini mendominasi Islam di dunia Ternuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Khusafid Islam itu sebenarnya ya satu Udahulu fisil mikahfah Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara totalitas Islam ala Rasulullah Nah cuman masalahnya setelah kanjeng nabi wabarakat ini Karena sudah tidak bertendensi pada wahyu Sudah tidak bertendensi pada tekstual hadis Pemahaman-pemahaman-pemahaman mulai para sahabat Tabi'i tabi'in Tabi'i tabi'in dan Kepada mujtahid Mujtahid pun ada banyak Ada mujtahid mutlak Ada mujtahid tarjah Ada mujtahid fatwa Sampai kepada mukolid Ini banyak Sudah mulai Terkotak-kotak Bahkan setelah Rasulullah wafat sendiri Ini Sudah Semacam partai-partai politik Ada Yang besar waktu itu ya partai Muhajirin dan partai Ansar Terus Sampai terjadi pergulakan-pergulakan Bukan hanya perdebatan Sampai terjadi separatis-separatis Nabi palsu Bahkan Terjadi perang Sifin Perang Jamal Antara Saidina Ali dengan Siti Aisyah Saidina Ali dengan Saidina Muawiyah Tapi ketika dilakukan oleh sahabat Itu kita tidak boleh suudan Karena ranahnya masih ranah mujtahid Dengan ketulusan dan pandangan yang benar pada masing-masing Berarti semuanya benar Kalau ada pertanyaan Itu Saidina Ali kok perang dengan Siti Aisyah Saidina Ali kok perang dengan Saidina Muawiyah Semuanya benar Menurut kita Kenapa? Masih dalam ranah beliau-beliau itu di atas mujtahid Berarti Antara keikhlasan dan ketulusan dengan masing-masing niatan itu masih steril Lepas dari itu semua untuk sekarang langsung ya Kalau menurut saya itu ya Yang mendominasi kalau empat yang jelas ya Sunni Atau biasa disebut ahli sunnah awal Jamaah Ini lebih dominan dimanapun Seluruh dunia Negara-negara Islam Mulai Mesir Terus Yaman Maroko Indonesia sendiri Malaysia Brunei Itu semuanya dominan sunni Sunni ini Keblatnya Untuk masalah fekeh Pada Madaibul Arba'ah Yakni Imam Malik bin Anas Imam Hanafi Imam Shafi'i Imam Hambali Secara Manhat atau madhab Metodologi berpikir Intelektual secara tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Abu Qasim Al-Junaidi Secara tauhid Secara Itu mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Asyari Apa tidak ada yang lain? Banyak Mujtahid Fakih pun buahnya Ada 16 Mujtahid Fakih Cuma yang terbukukan oleh pengikut-pengikutnya Ini yang komplit 4 ini Ada 16 lebih madhab itu Madhab mutlak Mujtahid mutlak itu ada 16 lebih Cuma setelah ditarjah Setelah dipilah dan dipilih oleh para Cendekiawan dikurun Imam Nawawi, Imam Rovi, Imam Romli Itu Mujtahid Fatwa, Mujtahid Tarjah Memilih tempat ini saja Karena datanya jelas dan valid Murid-muridnya kreatif membukukan Mendokumentasikan Yang lain Seperti Imam Dawud Aduhiri Imam Auza'i Terus Hasan Basri Itu kan juga Mujtahid Cuma untuk patoan tidak dipakai Ketika makolah-makolahnya baik Dipakai Selanjutnya Sampai sekarang Di Indonesia itu dominan Alusina wal jamaah Sunni Ya kalau kita mestinya mungkin N.O lah N.O Cuma Muhammadiyah apa enggak Sunni Ya Sunni Muhammadiyah juga Ngiblat pada Imam Ahmad rata-rata Imam Ahmad bin Hanbal secara pekih Terus ada Syiah Syiah juga dominan Syiah itu Perbedaannya hanya kecil Oh ya gak kecil ya besar Syiah itu Ceritanya begini Jadi setelah Rasulullah wafat Kanjeng Nabi Menurut orang-orang Sunni Menurut mayoritas ulama Kanjeng Nabi itu Memberikan keluasan Memberikan kebebasan Tanpa menunjuk siapa saja Yang menggantikan Tanya Sehingga Ada dua kubu besar Menginginkan yang satu dari kaum Kalangan Ansor Karena apa Yang menolong Nabi Muhammad Mulai belum bisa sampai Jadi Besar itu Dari Ansor Dari kaum Muhajirin Ya dari harus Muhajirin Karena apa Nabi Muhammad orang-orang Muhajirin Ini sudah gontok-gontokan Sudah Apa ya Sedikit Politik memanas Akhirnya Abu Bakar Dan Kelompok Muhajirin Musawarah dengan Kelompok Ansor Ispokoid Apa namanya Aduh argumen Terus Diplomasi Dipilihlah Saidina Abu Bakar Karena dianggap Yang paling sepuh Dan yang paling bijak Serta yang pertama kali Iman Tentang kerasulan Nabi Muhammad Lah Orang Syiah Ini kalau Data valid Yang saya dapat Orang Syiah itu Mengatakan Yang berhak itu adalah Saidina Ali Imam Ali Kenapa Dari Dawunya Rasulullah Sendiri Bahwa Kanjeng Nabi Ngentikan Anam Madinatul Ilmi Wa'aliyun Babuha Saya adalah Pintu Saya adalah Kota ilmu Dan Ali Adalah pintunya Berarti pintunya Harus dilewati Setelah Rasulullah Wafat Dan Yang dipesannya Apa-apa Ketika Nabi Hijrah Itu Saidina Ali Yang paling dekat Adalah Saidina Ali Nah ini Permasalahnya Perbedanya Di sini Katanya Yang Diwasiati Untuk meneruskan Itu adalah Saidina Ali Nah ketika Nabi wafat Saidina Ali Itu Merawat Jenazah Rasulullah Dengan Saidah Fatimah Zahroh Orang-orang Musawarah Memilih Pemimpin Nah ini Masalahnya Menurut Kita Sah-sah Saja Menurut Orang Sia ini Tidak Sah Sabutase Atau Bisa Dikatakan Penggulingan Kekuasaan Sabutase Atau Perampasan Kekuasaan Itu Kita tidak Ikut campur Yang penting Sia itu Awalnya Di situ Jadi ada Permusawaratan Mulai Dari situlah Orang-orang Yang Menjadi Pengagum Saidina Ali Mulai Sudah Memisah Mungkin Kalau zaman dulu Sia ini Adalah Muqtazilah Yang Keluar Dari Sahabat Orang-orang Sunni Mengatakan Dengan Dalil yang Lain Loh Anju Nabi Kandawo Ashabi Kandujum Sahabat Itu Bagikan Bintang-bintang Semuanya Bersinar Ini Tadaitum Kepada Siapapun Kau Ikut Maka Kau Akan Mendapatkan Hijaya Jadi Nabi Muhammad Itu Tidak Mengeklaim Pada Saidina Ali Sebentar Nabi Muhammad Itu Sahabatnya Bagaikan Bintang-bintang Pada Abu Bakar Kau juga Mendapatkan Hidayah Pada Umar Kau mendapatkan Hidayah Cuman Dengan Model dan Tipikal Yang Berbeda-beda Al-Quran Juga Menyebutkan Sahabat-sahabat Nabi Bahkan Berapa Itu Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Jadi Antaranya Nabi Abu Bakar Umar Dan Usman Sihah Ini Perdebatan Antara Pengikut Saidina Ali Sampai Keluar Muktazil Itu Keluar Keluar Muzlah Mencil Dari Pemerintahan Waktu itu Wish Sihah Keluar Sampai Pada Akhirnya Gantos Ganti Saidina Umar Ini Juga Banyak Polemik Sampai Saidina Umar Ditusuk oleh Abu Lu'ah Saidina Usman Saidina Ali Sampai Saidina Ali Dibunuh oleh Bunuh Muljam Pokoknya Sampai Turun pada Era Tabi'in Tabi-tabi'in Merdam Pada Waktu Khalifah Umar Bin Abdil Aziz Saidina Ali Sampai Pindah ke Bagdad Karena Sangat Panas Sekali Politik Di Madinah Pindah ke Bagdad Ada Laki Wahabi Wahabi Itu Dengan Jargon Mengembalikan Islam Dengan Murni Kembali Kepada Kepada Koran Dan Kembali Kepada Hadis Wahabi Dominan Di Saudi Arabia Sendiri Dan Daerah Kota Wahabi Juga 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 Banyak Yang Didirikan Oleh Muhammad Bin Abdul Wahab Muhammad Bin Abdul Wahab Itu Perbedaannya Pendapat Mungkin Tidak Menerima Ijtihad Tidak Menerima Apa Namanya Itu Dawuhnya Ulama Karena Ulama Itu Manusia Tidak Maksum Ijtihad Itu Adalah Hanya Karena Kepakaran Berpikir Saja Bukan Wahyu Juga Tidak Masuk Terus Tidak Menerima Apa Itu Namanya Kiyas Kiyas Itu Pembandingan Hukum Yang Tidak Ada Pada Zaman Rasulullah Dengan Tekstual Yang Sudah Ada Pada Rasulullah Itu Tidak 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 Semua Oleh Wahabi Ini Juga Ada Yang Ingin Mengembalikan Islam Totalitas Seperti Zaman Rasulullah Itu Jargon Wahabi Ya Masing Masing Menurut Mereka Juga Benar Tapi Kalau Menurut Yang Lain Kan Masa Kita Tidak Menerima Kiyas Jelas Banyak Nabi Muhammad Memberikan Peluang Kiyas Contoh Ketika Nabi Muhammad Menuruh Jakat Saja Itu Jakatnya Cuman Gandum Dan Kurma Akhirnya Disimpulkan Oleh Imam Hanafi Dengan Kiyas Yang Dimaksud Adalah Jakat Makanan Popo Orang Yang Tidak Mau Kiyas Harus Jakat Dengan Kurma Tidak Mungkin Dilakukan Di Indonesia Terserah Mereka Saya Tidak Membahas Perbedaan Cuman Banyak Sekali Ketika Kita Tidak Terima Ejidiyat Akhirnya Terkendala Kan Nabi Menurut Orang Al-Isun Aja Memberikan Keluasan Antu Ma'alamu Bi Umurikum Atau Antu Ma'alamu Bi Umuri Duniakum Kalian Lebih Tahu Tentang Perkembangan Dunia Kalian Yang Penting Kan Nabi Ini Yang Dipakai Orang Orang Al-Isun Aja Kan Nabi Membuka Peluang Sebesar Besarnya Tentang Masalah Bid'ah Ya Bid'ah Bid'ah itu Dibuka Peluang Sebesar Besarnya Kan Nabi Itu kan Bid'ah Siapa Yang Mengawali Sebuah Kebaikan Maka Dia akan Bahaget Pahalanya Dan Pahala Orang Orang Yang Mengikutinya Itu Peluang Bid'ah Menyuruh Bid'ah Tapi Bid'ah Yang Has Nah Jangan Sampai Bid'ah Yang Saya Saya Bahkan Menurut Habib Lutfi Bid'ah Itu Bid'ah Itu Yang Jauh Daripada Tauhid Rasul Wah Kalau Tauhid Itu Masih Seperti Nabi Muhammad Masalah Modifikasi Bukan Bid'ah Bid'ah Itu Keluar Dari Tauhid Rasul Allah Itu Yang Sudah Ya Tiga Ada Sunni Ali Sunnah Jamah Ada Si'ah Ada Wabi Ada Yang Tidak Mau Tadak Bengek Islam Itu Ya Jiwa Islam Itu Ya Ruhani Netepi Sangkan Paraneng Dumati Islam Itu Ya Innalillah Wa Inna Ilahi Roji Un Dari Allah Akan Kembali Kepada Allah Syariat Itu Kanjeng Nabi Muhammad Memberikan Tuntunan Untuk Orang Orang Yang Tau Jalan Syariat Itu Jalan Katanya Gitu Syariat Kan Jalan Syariat Kalau Sudah Tau Jalan Tidak Usah Ikut Nabi Muhammad Tidak Usah Ikut Tuntunannya Kita Ngedulakan Nabi Muhammad Dalam Hal Mencapai Syariat Menemukan Syariat Dengan Kontemplasinya Menemukan Wahyu Menemukan Tuntunan Dengan Semedinya Diguahi Diguahiro Itu Dia Sampai Menemukan Wahyu Inspirasi Intuisi Kalau Sekarang Itu Islam Islam Sejati Itu Sejati 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 Dulu Dari Allah Suci Kelak Kembali Kepada Allah Harus Suci Mencuci Kamu Wudu Meripat Matanya Dicuci Terus Tapi Meripat Jelalatan Matanya Jelalatan Polis Cewek Dilihat Itu Kata Mereka Tidak Islam Lebih Baik Tidak Wudu Tapi Dijaga Matanya Kemur Sampai Habis Air Berapa Jeding Tapi Lesanya Mencacik Orang Menggunjing Orang Menyalahkan Orang Itu Tidak Benar Itu Wudu Apa Wudu Itu Membersihkan Dari Kotoran Kotoran Saya Dijaga Diam Itu Para Penghuni Penghuni Hutan Goa Pejalan Pejalan Mencari Allah Itu Islam Sejati Islam Sejati Itu Dominan Betul Banyak Sekali Apalagi Sekarang Yang repot Itu Kalau Sebenarnya Bisa Memadukan Antara Islam Syariat Baik Mengikuti Rasulullah Dan Jiwanya Mengikuti Metode Rasulullah Mencari Wahyu Ini Jadi Wali Lahirnya Tetap Ikut Nabi Muhammad Batinya Juga Ikut Mendapatkan Wahyu Nabi Muhammad Tapi Istilahnya Karomah Dan Isyarah Ilham Jadi Wali Sekarang Itu Yang Masalah Yang Islam Juga Tidak Tau Islam Secara Kejiwaan Hanya Tekstual Saja Akhirnya Radikal Yang Ambil Sejati Tidak Tau Cara Jalan Mencari Ke Allah Pokoknya Ikhlas Halal Jadinya Liberal Yang Benar Itu Ikut Nabi Muhammad Secara Tekstual Dan Ikut Nabi Muhammad Secara Kontekstual Dan Ikut Nabi Muhammad Secara Sepiritu Sepiritual Empat Tadi Nanti Ada Islam Apa Namanya Tadi Sunni Siah Wahabi Sejati Kalau Ada Lagi Radikal Radikal Banyak Radikal Itu Wala Radikal Itu Sebenarnya Sudah Ada Zaman Saidina Ali Saidina Umar Saidina Umar Ditusuk Karena Katanya Hukumnya Tidak Sama Dengan Hukum Allah Sekarang Banyak Saidina Ali Dibunuh Ibu Nimuljam Penghafal Al-Quran Katanya Saidina Ali Sudah Melenceng Dari Hukum Itu Kenapa Memahami Hukum Tidak Sesuai Konteks Padahal Rasulullah Mbak Benar Rasulullah Itu Wentur Ada Seorang Badui Kencing Di Masjid Mau Dikejar Mau Dipukuli Jangan Biarkan Loh Ini Kencing Kalau Tekstual Saja Mestinya Diajar Nanti Kalau Sampeyan Pukuli Dia Tidak Senang Kemicid Bahkan Kenjeng Nanti Dibilang Dia akan Tetap Senang Oleh Itu Sekarang Yang Ada Disitu Gabungan Antara Tekstual Dan Konteks Mungkin Sementara Neku Punya Kami Semoga Manfaat Kita Mudah Selalu Pada Jaman Jalan Rasulullah Jalan Ulama Ulama Yang Solih Betul Betul Tau Jalur Secara Syariat Tau Jalur Secara Hakikat Tau Jalur Secara Torekot Sampai Kepada Makrifat Allah Al-Fatihah